PEMBICARA 1 Tujuan dari penelitian ini adalah, karena ada empat ya, pertama itu saya memetakan dulu rantai pasok ikan beku, ini tentang ikan beku ya untuk riset saya. Kemudian yang kedua setelah kita petakan didapatkan kendala-kendala, sehingga dari situ saya bisa membuat model sistem dinamik, model besarnya secara keseluruhan dari sistem rantai pasok ikan beku di Karongsong, yang lokusnya itu di Karongsong Indramayu. Kemudian dari situ hasilnya saya bisa buat skenario kebijakan, jadi ada empat skenario kebijakan yang saya buat, harapannya mungkin saya lebih, karena punya roadmap penelitian, karena saya dosen, jadi ingin penelitian itu terus berlanjut, tidak stop hanya keperluan sekolah, tapi memang saya ingin tetap lanjut. Terima kasih.